Intro Atelerix albifentris Orang banyak mengenalnya dengan nama Landak Mini Meski bertumbuh montok, hewan lucu ini begitu mahir berenang Lihat saja aksinya Ihh gemas, hewan lucu satu ini memang gampang banget bikin orang jatuh cinta Gak heran kalau Landak Mini jadi salah satu hewan peliharaan yang paling banyak diburu Susah gak ya melihara hewan satu ini? Jadi memelihara Landak Mini itu suatu pilihan yang sangat tepat Karena tidak membutuhkan lahan yang luas Kemudian juga dia hanya dengan aquarium atau kontainer plastik dengan luas 50x50 cm itu sudah bisa pelihara satu landak Dan Landak Mini ini tidak bau, tidak merepotkan, jadi cocok sekali untuk dipelihara di perkotaan Kontainer beralaskan serbu kayu, tempat makan, dan minum sudah cukup bikin Landak Mini nyaman Tapi ingat kandangnya harus dibersihin setiap dua hari sekali ya Soal makanan, hewan satu ini gak ribet Suka banget sama makanan serangga Tapi berhubung serangga susah dicari, kita bisa menggantinya dengan makanan kucing atau anjing So, buat kamu yang pengen punya hewan peliharaan yang gak ribet Ya, Landak Mini jawabannya Dari Tanggerang, Aninda Rati, dan Aji Fatahila MNC Media memberitakan Balik lagi di internet so, banyak info gak bikin kepo So, saya sudah bermain dengan Landak Mini kalau kata tadi Vionya lucu banget Emang lucu banget dan juga unik sekali sih kalau misalnya aku bilang Karena kan yang namanya Landak ini bukan peliharaan yang biasa Begitu, kemudian kalau misalnya orang awam melihatnya ya pak Aduh, itu kok di bagian badannya kayak tajam-tajam Padahal sebenarnya enggak sih, pemirsa ini dipegang juga nyaman tuh Nah, pemirsa ini juga sudah sama Pak Cuncun Nah, pemilik dari Landak Mini.com Nah, Pak Cuncun ini kan lucu sekali, ini Landak Mini Begitu, ini ukuran paling besar atau ini mungkin besar-besar lagi? Jadi ini yang kita pegang ini ukuran yang paling besar Dan ini berbeda dengan Landak Hutan yang kita pernah lihat Mungkin seperti ini, ini dia Ini Landak Hutan, bahasa Inggrisnya aja beda Kalau Landak Hutan ini bahasa Inggrisnya porcupine Kalau Landak Mini ini bahasa Inggrisnya hedgehog Oh, oke Bapak, ini kan ketika aku pegang si Landak Mini ini Dia sukanya kayaknya posisinya yang ngumpet-ngumpet Kenapa sih ini, Pak? Apakah karena malu-malu atau gimana? Karena Landak Mini ini sebenarnya dia binatang malam Binatang malam, oke Jadi dia aktifnya malam Jadi kalau siang-siang itu dia cenderung cari tempat yang gelap Supaya dia bisa istirahat Dan, enak, tau nggak, biasanya Landak kalau misalnya tidak nyaman Dia menaikkan durinya Tapi ini tidak terlalu tajam ya, Pak Betul Jadi kalau kita sering ajak main, maka dia merasa nyaman Dia tidak jadi, apa, menganggap bahwa kita sebagai musuh Sehingga dia akan nyaman seperti ini Oke, nah ini kalau misalnya dilihat nih, pemirsa Memang awalnya pasti pendekatan dulu Begitu ya, kalau misalnya mau kenalan tuh pendekatan Tapi ya, kalau bisa udah lama-lama ada di tangan kita Pasti akan lebih nyaman contohnya seperti ini Betul, Landak Anda nyaman Apalagi yang lain Nah, itu dia Karena yang menurut ini juga Cukup sulit nggak sih, Pak Cuncun, untuk memeliharanya? Oh, nggak sulit, Pak Jadi sebenarnya seperti pelihara hamster Jadi cukup dengan akwarim atau kontener plastik Kemudian ada serutan kayu buat menyerap kotoran dan kencingnya Kalau ada tempat makan, minum Nah, memang uniknya nih, Landak ini dia nggak makan daging Oh, dia nggak makan sayuran Dia vegetal, oh bukan vegetalian juga Nggak makan sayuran, dia makan apa? Dia nggak makan biji-bijian juga Jadi makan apa ini? Makan apa coba? Makan angin? Makan hati? Bukan Makan temen bukan? Makan temen juga bukan jangan kalau itu ya? Dia makan serangga Makan serangga Jadi dia insectivora Tetapi dalam pemeliharaan kita nggak perlu harus kasih seluruh serangga Bisa diganti dengan dog food atau cat food Oh, jadi bisa dikombinasikan begitu ya? Betul Oke Nah, ini ada air di sini, apakah harus mandi Landak ini atau seperti apa sih, Pak Cuncun? Nah, coba kita lihat ya Ini sama nggak sih kayak yang lain, Pak, mandi juga Ini kita lagi mau tes nih Landak ini bisa berenang nggak ya? Coba kita lihat Oke Landak bisa berenang? Coba ya Boleh, boleh, boleh Mudah-mudahan bisa berenang ya Mudah-mudahan bisa dia tenggelam nih Satu, dua Nah Bisa berenang ternyata Bisa berenang Yang ini mau saya ceburin juga Boleh, silahkan Ini yang saya coba Mudah-mudahan ini bisa berenang Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa berenang ya Bisa dong Kalau kadang kita harus siapkan Ini kalau misalnya dilihat sekarang berarti kalau udah berenang gini sekalian mandi deh, Pak Betul Nah, kalau misalnya mandi ini ada sambunnya juga, Pak Cuncun udah pegang sambunnya Kita pakai shampoo Langak aja pindah shampoo Oke, boleh, boleh Ini saya ambil di taruh Bapak, aku mau nanya kalau misalnya untuk alat bersih-bersih Sampunya ada sampu khusus kah? Atau kita bisa ganti bagi apa gitu Kita pakai shampoo baby bisa Sampu baby boleh Ini kemudian kita kasih shampoo baby-nya yang gak pedih di mata Kemudian, aku bagian bersih, boleh? Boleh Ini kayaknya dia tidak nyaman ini, tidak nyaman ini dia Oh enggak, dia enak Oke Apa yang mandin, yang mandin wanita Yang mandin wanita cantik, tentu dia nyaman lah Bapak boleh bantu pegang, Pak? Boleh, ya silahkan Disikat dari depan ke belakang Ini harus pakai pas sikat gigi Bisa juga pakai kuas Jadi kalau sikat gigi itu dia menjangkau bagian luar Kalau kuas itu sampai ke kulitnya Oke Nah, terus bagian perutnya juga boleh Perutnya, oh perutnya Iya Mana perutnya? Mana bagi dia? Waduh, diumpetin Waduh, diumpetin Habis dia langsung ngumpet, Pak Gelih soalnya Oke, oke Kalau sudah, kemudian dibilas Ya dibilas pakai air bersih Oke Nah, setelah dibilas Para hewan-warna yang berbulu rata-rata banyak yang di hairdryer Gitu dikirimkan dengan alat pengering Kalau ini apakah hanya di handuk saja atau perlu juga, Pak? Nah, jadi untuk landak mini ini dia nggak terlalu repot Jadi nggak masih harus di hairdryer Cukup di handukin Ya ampun, kayak bayi di bedong loh Lihat tuh Astaga, lucu banget Gemes Aku mau pegang Ah, Reza mau pegang Aku pegang gini aja deh, yaudah Coba gendongnya begini dong Kayak dede bayi Nah, lucu banget Nah, kalau untuk intensitas mandinya ini berapa setiap hari? Ke berapa jam sekali? Oke, jadi sebenarnya landak mini ini nggak mesti harus mandi Jadi bukan binatang yang tergantung pada mandi Jadi kalau nggak dimandikan pun juga nggak masalah Itu lebih ke arah kita aja Kalau kita merasa terganggu dengan baunya dan sebagainya baru dimandikan Dia kalau misalnya untuk aroma ketika kita mandiin aja agak lama Menyangat sekali atau gimana? Jadi landak ini dia tergolong nggak bau Yang bisa dipelihara di dalam rumah, di ruangan AC pun nggak masalah Yang penting setiap hari nanti kalau misalnya ada kotoran dan sebagainya diambil Dan kotorannya ini bisa buat pupuk tanaman Kemudian tinggal diganti lagi pakai serutan kayu seperti ini Nah, Pak Cuncun, kalau misalnya landak ini sama dengan hewan-hewan lainnya nggak sih? Perlu ada diajak bermain, begitu perlu ada terima-terima khusus Jadi gini, kalau landak ini nanti kita sering ajak main Maka landak ini akan cenderung lebih friendly Oke, nah kalau main ini juga Pak Cuncun yang nyiapin alat main ini ya Pak Cuncun Mana-mana alat mainnya? Jadi ini buat biasa bisa juga buat olahraga Oh gitu, boleh dicoba Pak Cuncun? Ada yang bisa kita petekin nggak Pak? Tapi jangan yang baby aku ini ya Ini kurang lebih kalau misalnya pemirsa tahu hamster, kayak hamster begitu ya? Iya, cuma mungkin dia belum mau karena lagi demam panggung Oh, nervous Di depan kamera ya Bisa-bisa aja dia demam panggung Tapi dia kalau malam-malam hari pada waktu dia aktif, wah dia semalaman bisa lari-lari terus tuh Kalau misalnya malam dia akan lebih aktif, ngapain aja? Betul, dia ngapain aja, dia memang binatang malam Nah gini nih Pak, misal kita kalau misalnya di rumah gitu kan punya yang namanya kandangnya Contohnya seperti ini, kalau misalnya kita lepas di ruang tamu gitu Tidak masalah Bisa, nah cuma memang kalau bisa dikasih pagar mungkin dari buku-buku atau kotak-kotak Supaya dia nggak masuk ke kolong Oh gitu, karena memang suka tempat yang gelap ya? Betul, suka tempat yang gelap Oke, baik Nah kalau misalnya Pak, kita mau melihara apa sih tips yang pertama memang harus kita jaga Kita larat baik-baik untuk yang peliharaan kita, terutama landak mini Landak mini ini tergolong binatang yang cukup kuat Jadi landak ini ini minim perawatan Jadi untuk kita yang baru pertama kali pelihara binatang dan sebagainya, paling praktis piara ini Dia tidak perlu banyak perawatan, cukup dengan akwarium, serutan kayu, tempat makan, minum Udah, itu aja yang kita kasih makan tiap hari Kemudian juga dia makannya nggak banyak Makannya nggak banyak? Nggak banyak, cuma semangkuk kecil ini bisa untuk satu hari Oke, ini kalau harganya? Oh harganya, boleh Ya harganya kurang lebih range-nya sekitar Rp299.000 sampai kurang lebih sekitar Rp2.000.000 Dan itu udah harga diskon Udah harga diskon gimana nih kalau pemirsa dirumah ingin membiarkan landak mini, kemana bisa belinya? Oh iya bisa akses website kita, landakmini.com Landakmini.com, ini peliharaannya sangat unik sekali ya Reza ya Wah nanti kalau misalnya memang mau pemirsa bisa dicoba pasti ke landak mini datang Landakmini.com, terima kasih banyak Terima kasih banyak-banyak kita mau main-main lagi sama emang-emang unik Ini baka tinggal sini ya Kira-kira selagi orang unik apa rakyat yang kita mainkan Jangan kemana-mana, kita bersama kami di Termezu Banyak info, nggak bikin kepo Kau untukku, ku pastikan temukanmu Akanku lepaskan dirimu Mencari bahagiamu Dan bila memang kau untukku Ku pastikan temukanmu Akanku lepaskan dirimu Bila putus yang kau mau Bila memang kau